Alkitab itu tidak punya literasi ya Bapak Ibu Saudara ya Jangan Anda berpikir Alkitab itu literasinya mana Pak ATD? Alkitab tidak ada literasi ya Bukan kitab literasi Literasi itu kan literatur ya Artinya ada sumber-sumbernya Ya ada yang sangat bangga ya Ini di luar Kristen Kitab kami itu kitab yang punya literasi Ya Jadi kalau ditanya jawab ya boleh dong pakai literasi Sama mereka tanya ke ATD Pak ATD Kalau Anda ditanya bisakah jawab memakai literasi Alkitab? No way Alkitab kagak ada literasinya Alkitab itu firman dari gusti Allah Allahu akhat warabani isa almasih Literasi Ya kalau literasi itu karya sastra Yang punya literatur Karya-karya ilmiah itu ada literaturnya Nanti di bagian terakhir itu ada daftar pustaka Atau literatur Alkitab tidak ada literaturnya Ya Tidak ada Alkitab itu ya Ya Terus Mereka sangat bangga Jadi Ketika Anda sangat bangga Kitab kami punya literasi Sesungguhnya Anda sedang pamer Bahwa kitabmu itu karangan manusia Begitu nduk Loh kok nduk pak? nduk dandul Ya Ada nduk-nduk yang sangat bangga Kitab kami ada literasinya Ya Jadi kalau orang-orang dari Kristen Nanya ke kitab kami Ya kami jawab pakai literasi Ya Kitab suci tidak ada literasi Maksudnya kitab suci ada literasi Sebuah kitab suci itu Diturunkan dari Allah Ya Perjanjian lama dan perjanjian baru Harus Allah Harus roh Ya Yang bisa bicara itu Allah yang real Yang bisa menurunkan kitab suci itu Allahnya harus real Harus punya nama Kalau Allahmu tidak punya nama Allah yang tidak dikenal Tidak bisa menurunkan kitab suci Makanya kitabmu punya literasi Itu kitabmu Kalau Alkitab tidak ada Ya Ya Siapa pak yang menurunkan kitab suci Perjanjian lama dan perjanjian baru Adalah diturunkan oleh Yesus Isa Almasih itu Allahu akhat warabani Tidak ada literasinya Tidak ada Anda tanya Alkitab sama Htd dijawab Hanya pakai Alkitab Firmanalah kok pakai literasi Yang pakai literasi itu Karya sastra Ya Tesis Kemudian skripsi Dan seterusnya Yesus Isa Almasih Tuhan dan Allah itu Dulu sekarang sampai selama-lamanya Yang awal dan yang akhir Tuhan dan Allah itu Yesus Isa Almasih Yesus Isa Almasih Namanya Sembahlah Sembahlah Yesus Isa Almasih Yesus Isa Almasih Tuhan Allah Sembahlah Yesus Isa Almasih Yesus Isa Almasih Jadi clear ya Alkitab bukan Ya Kitab literasi Alkitab tidak punya literasi Ya Yang punya literasi itu Kitab-kitab hasil karangan manusia Kalau Anda sangat bangga Kitab kami Kitab yang penuh literasi Sesungguhnya Kamu sedang pamer Kitabmu itu Karangan manusia Begitu lunduk Begitu lundul Toleransi saja Kalau tanya sama Htd Ditanya hanya pakai Alkitab Tok Tidak pakai literasi pak No way Kalau orang-orang penyembah Alah tiga roh Yang disebut Tri roh itu Tri tunggal Penyembah tiga roh-roh itu Ya Roh para alah itu Ya Dia akan bangga Kami punya literasi Alkitab Tapi ada literasinya Itu gak ada itu Ya Alkitab-kitab suci Tidak punya literasi Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus That it Terima kasih